Halo semua, perkenalkan aku Tanshi Welcome to my channel Buat kalian yang suka masak Atau yang baru belajar masak Atau yang cuma suka alat makanan aja Channel ini cocok banget buat kalian Aku hari ini akan bikin bakso mojala Dengan sambar rawit Jadi sambar rawitnya akan ada di dalam bakso Rasanya enak banget dan gampang dibuatnya Jadi make sure kalian cobain resep aku Sekarang let's start cooking Untuk membuat bakso Kita membutuhkan 600 gram daging sapi giling Dan 250 gram Daging ayam giling Dan kita campurkan bawang putih goreng dan bawang gorengnya Disini aku menggunakan food processor Kalian aduk sampai rata ya Setelah semua rata, sekarang saatnya kita kasih seasoning Masukkan 2 buah es batu Kalau mau pakai lebih dari 2 juga bisa Aduk lagi sampai merata Aku sengaja selalu mengaduk di setiap step by step Agar adonan bakso kita lembut dan enak dimakan Untuk seasoning Masukkan garam Masukkan garam Lada Gula Dan juga Kaldu ayam non-MSG Mau pakai kaldu sapi juga bisa Kalian aduk lagi ya sampai rata Setelah semuanya tercampur Setelah semuanya tercampur Kalian akan melihat Bentuk adonan mulai mengental dan mengeras Seperti yang aku tunjukkan di video ini Sekarang Masukkan 1 sendok teh Baking powder Dilanjutkan dengan 4 sendok makan Tepung sagu Aduk lagi Gampang banget kan caranya Setelah semua merata Setelah terakhir hanya dengan memasukkan 1 butir telur putih Sekarang saatnya kita menyiapkan sambal isian untuk bakso Masukkan 1 buah tomat Cabai rawit merah dan cabai rawit hijau Jumlahnya terserah kalian Sesuai level kepedasan yang kalian suka Di sini aku pakai lumayan banyak ya Bawang putih Aku pakai 1 siung Garam Lada Dan juga gula Langsung dicampur sampai semua merata Langsung dicampur sampai semua merata Tuang ke dalam mangkuk Hmm Katanya enak banget ya Sekarang step terakhir Kita akan membentuk bakso Dan menaruh isian bakso ke dalam dagingnya Aku di sini menggunakan Sarung tangan plastik Agar mempermudah kita untuk membentuk bakso Biar gak lengket Sebelum membentuk bakso Aku memberi minyak di sarung tangan plastik aku Jadi gampang untuk membentuk baksonya Ambil daging Masukkan keju Masukkan keju Dan juga sambal rawit yang sudah kita bikin Tutup deh dengan daging lagi Lalu kita roll Kita bulatkan sampai membentuk bola-bola daging Pastikan kalian sudah menyiapkan air Untuk memasukkan bakso Jadi bisa kita langsung rebus Bentuk terus Sesuai dengan ukuran Dan isian yang kalian mau Di sini aku pakai macam-macam Ada yang keju saja Ada yang dengan sambal Ada juga hanya bakso-nya saja Gampang banget kan? Setelah bakso sudah mulai matang Saatnya masukkan daun bawang ke dalam kuah bakso Garam Kaldu sapi non-MSG Lada Kalian icip-icip ya Sampai sesuai selera kalian Untuk penyajian bakso Bisa menggunakan mie kuning Ataupun bihun Di sini aku pakai mie kuning Dan bakso-nya Gak sabar banget nih Aku pengen makan Bisa juga ditambahkan daun sawi Atau sayuran apapun yang kalian suka Wow Yummy Nah udah liat step by stepnya Gampang kan? Gak susah-susah banget Nah ini udah jadi Aku udah gak sabar Pengen makan Kayaknya tuh kelatan enak banget Karena kan isinya kita yang nentuin Banyak sedikitnya Kalau beli tuh kadang Kalau kita udah beli Aduh isinya sedikit Jadi kayak kurang puas kan Kalau kita pikir sendiri Isinya bisa sesuai Sekarang kita mau Sekarang kita cobain Ini ada yang dalamnya keju Ada yang dalamnya ada sambel Kita cobain ya Dan bakso yang kita bikin itu Bener-bener kayak full daging gitu loh Kan kadang kalau kita beli Suka kayak banyak tepungnya kan Kalau kita bikin sendiri tuh enggak Tuh Mau Cuman ya Enak banget Bener Dan menurut aku ini gampang banget Dagingnya yang harus bisa itu Sambelnya tuh juga pedes Tapi gak terlalu pedes Jadi kayak seder Kalau kalian gak suka pedes Kuahnya pun tinggal dimakan Tetap enak Biar lebih enak Sambelnya lagi Tuh Sudah Sudah Oh iya Jangan lupa untuk like Dan subscribe this channel Ada tombol warna merah Tulisan subscribe Kalian tinggal klik aja Dan klik notification bell Jadi kalian tau Kapan aku upload video Channel ini upload setiap hari Rabu dan Minggu Comment di bawah Kalian mau lihat aku Masak apa lagi Thanks for watching I'll see you on my next one Bye-bye Eh jangan kemana-mana dulu Aku sekarang mau umumin Kalau aku akan ada yang dibuai Di setiap video aku Apakah itu dibuainya Bye Official merchandise Dari Cooking with Tanshi Yaitu adalah Satu buah apron Buat subscriber aku Apronnya seperti Aku pake gini Ada logonya Lucu banget Pasti kalian suka Caranya gimana Gampang banget Yang pertama Kalian cukup subscribe Ke channel ini Kedua Tinggal follow instagram aku Dan yang ketiga Comment di bawah Kenapa sih kalian Mau menangin apron ini Pemenang akan diumumumkan Di video berikutnya Jadi kalau kalian ikutan Di video ini Berarti pemenangnya Akan diumumkan Di video berikutnya Gampang banget kan Thank you for watching